Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang halaman ya Itu lebih mudahan mana sih? Lebih enakan mana sih? Lebih asyikan mana sih? Lebih gampangan mana sih? Untuk dari sistem belanja, dari sistem proses antara Alia Express dan Alibaba gitu Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, share, comment, dan subscribe-nya Itu paling penting untuk update video-video dari kita, inbox-inboxing barang Kita juga ada tentang beberapa barang Jadi jika kawan-kawan misalkan ada mau import barang, kesulitan, dibiayah jukai, apa segala macam Bagi kita bantu dari sisi biayah jukai ya Ini udah ada kawan-kawan misalkan nih, ada import barang Cuman kan bingung nih, bayar biayah jukai ini apa sih, apa segala macam, bagaimana Kita didegarkan-kadarkan, bingung ngumpul surat-suratnya, latur-latannya, isi rata lagi siapa-tawan-kawan lagi Bad mode gitu kan, jadi bisa WA kita di bawah, di deskripsi kita kasih nomor WA kita Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like Eh, sorry, jangan lupa untuk cek terlebih dahulu, like, share, komen, subscribe terus Jadi menurut saya sih yang lebih mudah itu, Alibaba di alias spesial saya bandingannya Kalau bisa, bukannya saya, kalau membandingkan kontrol dalam, bukannya menjelekan suatu online shop, bukannya apa Masuk tujuan saya hanya mereview, hanya mengasih motivasi serta kawan-kawan sedang ada mencari barang import gitu Tapi bingung mau belah dari mana, mana yang mudah, tapi dia ketipu, tapi dia salah kirim, tapi dia barang rusak yang dikirim, gitu segala macam ya Jadi, kita juga ada solusi, jadi bisa order sama kita gitu Ya gitu ya, cuma harga, ada jelas itu harga beda, harga dari kita ya Kecuali kawan-kawan misalkan nih, ada mau beli mesin barang, apa segala macam Kawan-kawan yang order, bisa kirim ke alamat kita Nanti kita terima Nanti hanya itu presentasi saja ya, gitu Dari jasa kita Tapi jangan lupa untuk dana pajak juga di-no Jadi kita bisa transi dana pajak Transfer saya melalui saya dari itu, dari Tuk-tuk online, ya Jadi kawan-kawan bisa langsung order dari Cina Sampai itu, dari mana, dari Taiwan, dari aku segala macam Biar kawan-kawan tidak pusing sama VPN, pajak atau bijukai Bukan, jadi kita yang harus kita, kebetulan di kotak-kotak, jadi biar kita yang bayar Bayar dari kotak-kotak langsung Jadi kawan-kawan hanya tingkat rumah besi malam Oke, menurut saya sih, bagi saya sih, lebih mudahan itu Aliexpress ya Yang pertama, Aliexpress itu bisa kita bayar dari melalui virtual account Ya, yang pertama itu Yang kedua, kekulian shipping itu enak Asik belanja itu sama seperti Ibaratkan kayak money shop itu di Indonesia lah Dan pembed, kita lebih dikurir, mau kurir DNA atau apa segala macam ya Atau TNT atau sejepat Ya, jadi sama kayak di Cina juga gitu Kita pelajar jadikan apa, Aliexpress itu bisa kirim Oke, mau Aliexpress standard express, mau yang ekonomi, mau yang goods Ya, gitu, jadi kita bisa pilih Nah, itu untuk shipping ya Untuk temporary, kita jelas kalau kawan-kawan tahu Bisa cek sendiri di Aliexpress itu berapa sih Minimal sampai berapa hari Kalau misalkan dari kebatan, kita kirim itu biasanya barang sampai kurang lebih 5 hari ya Minimal 5 hari, sampai 7 hari kemarin sampai di lokasi misalkan kayak di Jakarta Mesti kita kirim di Jakarta itu 5 sampai 7 hari kemarin Dan untuk Alibaba Alibaba biasanya yang saya bingung itu Yang kadang kita bingung itu Itu pelajar itu menggunakan pembayarannya itu PayPal atau Western Union Ya, itu cukup kayak mana ya Ya, mengurus sunat-sunatnya, dokumennya, kedaftaran akun lagi segala macam itu Kadang-kadang mesti punya kartu kredit juga kalau Alibaba Jadi kalau misalkan kita menggunakan Aliexpress itu kita bisa bergual Kalau misalkan kita bergual ke Banking, Permata, CMP ya Itu bisa Kalau Aliexpress, kalau Alibaba itu nggak bisa Itu dari Western Union, itu kecari nih ya Ini tahun 2022, bulan 3 ya Itu keinggianya di Pembeli Maret Oh iya, bulan Maret Ya, itu nggak bisa Jadi, menurut saya sih lebih enak belanja Aliexpress Jaminan pantai itu kadang barang disampai, penyuh, kadang apa Itu tergantung dari konsultasi kita sama supply-nya ya Oke guys Nah, sekian dari video ini, sekian dari motivasi ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk klik like, share, komen, subscribe Jangan lupa untuk membuat unboxing barang-barang Ya, itulah situasi yang lainnya Kalau makanya sepertinya saya lebih asik Belanja sebenarnya dan Aliexpress Cuman kadang Alibaba juga Cuman nyarang sih, katakan-katakan Nah, itu lebih juga Aliexpress gitu Di kambinan yang perjaminannya itu lebih Gimana gitu, kalau Alibaba kan Harusnya tak keluar lagi dari mereka Harusnya mereka, harusnya buat info Kalau Aliexpress, nggak tinggal order aja langsung Sama seperti Aliexpress Cuman harganya kadang ada Oke guys, sekian dari video ini Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe Untuk Untuk video ini Gak ada tujuan untuk mencelekan Menjatuhkan suatu online shop, apa segala macam Disini kita hanya Motivasi untuk kawan-kawan yang ingin belanja Masuk info, oke Sekian dari video ini, semoga bermanfaat Kita dari Porta Batam Di bawah kita kasih motor WA kita Siapa-siapa kalau kita cari barang yang susah Input dari mana, dari Taiwan, dari Amerika, dari apa segala macam Bimung urus pajak Bisa kita bantuin Bukan bantuin urus pajak ya Tapi bisa kita bantuin kirim itu Bikin gambut Batam Lalu kita yang kirim ke Jakarta Tapi jangan lupa untuk Input pajaknya juga ya Kirim ke kita Karena kita juga bayar pajak Untuk kirim ke Jakarta Tapi kan kawan-kawan tinggal Hanya tinggal lima bersih gitu Tanpa ada Urus pajak lagi Urus surat-surat ya Oke, sekian dari video ini Semoga bermanfaat Terima kasih, bye-bye